Legenda Maychester United beri wajangan talenta Indonesia. Deretan fakta Sintayong bersama squad Garuda. Pelatih asal Vietnam sesumbar kalahkan tim Nas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Soroti satu talenta Indonesia legenda Maychester United beri wajangan. Gabar menarik datang dari legenda Maychester United Ryan Giggs yang mengagumi satu pemain tim Nas Indonesia. Sebagaimana diketahui Giggs sempat berada di Jakarta. Dia ada dalam peluncuran kartu kredit MyBank Maychester United yang berlangsung di Plenary Hall Jakarta Convention Center pekan lalu. Usai acara, dua publik figur tanah air yakni Ibnu Jamil dan Mario Delano berkesempatan untuk wawancara eksklusif dengannya. Mereka memperlihatkan video salah satu pemain tim Nas Indonesia Marcelino Ferdinand kepada Giggs. Sontak, Giggs menilai bahwa Marcelino Ferdinand menjadi salah satu talenta berbakat. Dia berbakat. Menurut saya dengan menontonnya saja saya melihat dia antara sombong dan percaya diri. Dia percaya dengan kemampuannya dan juga seperti yang saya katakan kepadamu. Ketika Anda melakukan yang terbaik adalah ketika Anda bisa mengekspresikan diri. Dia terlihat menikmatinya dan mengekspresikan diri. Menariknya, legenda Maychester United tersebut juga memberikan saran kepada Marcelino yang masih berusia muda. Giggs menegaskan bahwa Marcelino harus terus meningkatkan kualitas, perbaiki kelemahan, dan tidak berpuas diri. Diketahui, Marcelino sendiri segera mengakhiri kontrak bersama klub kasta kedua Liga Belanda KMSK D'Inse. Dilansir dari laman Transformarka, D'Inse mengontrak pemain kelahiran Jakarta tersebut dengan durasi 1,5 tahun. Dan akan berakhir pada bulan Juni ini. Meski masih memiliki sisa kontrak selama sebulan, Kiprah Marcelino bersama klub Belgia tersebut dipastikan telah usai. Karena D'Inse sendiri sudah tidak memiliki pertandingan lagi. Kendalian demikian, Marcelino menyatakan secara tegas bahwa musim depan akan tetap bermain di Liga Eropa. Satu hal yang positif bagi talenta tanah air, untuk terus meningkatkan kualitas di luar negeri. Deretan Fakta Sintayok bersama Squad Garuda Pertama, Kemenangan Terbesar Tim Nas Indonesia, Suan Sintayok cukup akrab dengan kemenangan besar. Bahkan tim Garuda dua kali menang dengan skor 7-0. Kemenangan dengan skor 7-0 diraih tim Nas Indonesia saat menghadapi tim Nas Nepal dalam kualifikasi Piala Asia 2023. Kemenangan itu diraih di Kuwait. Kemenangan dengan skor serupa diraih tim Nas Indonesia di babak grup Piala AFF 2022. Kali ini tim Nas Brunei Darussalam menjadi korbannya. Hal tersebut sekaligus mematahkan fakta bahwa banyak yang menyebut Sintayok memiliki taktik parkir bus. Kedua, Kekalahan Terbesar Tim Nas Indonesia juga beberapa kali mengalami kekalahan yang cukup besar. Namun kekalahan terbesar terjadi di Basra, Irak pada 16 November 2023 lalu. Langkah itu tak berjalan baik untuk tim Nas Indonesia. Nadeo Argawinata kalah dengan skor telak 1-5 saat itu dari tim Nas Irak. Namun kekalahan itu tidak mengganggu mental tim Garuda. Perlahan skuad Aswan Sintayok mampu memperbaiki performa di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Yakin dengan dua kali melumat Vietnam. Hal itu sekaligus memantapkan tim yang hanya butuh satu kemenangan untuk lolos ke fase berikutnya. Ketiga, Progres di Piala Asia Semua Kelompok Umur Sintayok menjadi satu-satunya pelatih yang mampu membawa skuad Garuda lolos Piala Asia di semua kelompok umur. Yakni tim Nas Indonesia U20, tim Nas U23, dan tim Nas Senior. Menariknya ketiga tim Nas tersebut lolos ke panggung Asia lewat jalur kualifikasi. Sintayok sendiri gagal membawa tim Nas U20 lolos dari fase grup. Namun sejarah dimulai ketika SD membawa tim Nas Senior lolos 16 besar dan membawa tim Nas U23 mencapai babak semifinal. Kelewat sombong pelatih Vietnam sesumbar kalahkan tim Nas Indonesia. Persaingan tim Nas Indonesia dan Vietnam kembali memanas usai keduanya tergabung dalam satu grup di Piala AFF 2024. Yang mana kini berganti nama menjadi ASEAN Cup 2024. Duel skuad Garuda versus Vietnam di ASEAN Cup 2024 sendiri akan menjadi pertemuan keempat kedua tim sepanjang tahun ini. Sebelumnya dua tim raksasa Asia Tenggara itu telah bertemu sebanyak tiga kali di dua kompetisi berbeda. Di mana skuad Garuda mampu menyapu bersih dengan kemenangan. Untuk itu pertandingan di ASEAN Cup 2024 juga menjadi kesempatan bagi Vietnam untuk membalas dendam. Dalam hal ini pelatih asa Vietnam Trang Chong Min pun menggaguh. Cukup yakin negaranya bisa menuntaskan misi balas dendam ini. Meski mengakui Indonesia adalah lawan terberat di Grube, Chong Min menilai skuad Garuda tidak begitu kuat. Menurut Chong Min, tiga kekalahan Vietnam dari Indonesia belum lama ini tidak bisa menjadi parameter kekuatan. Chong Min menyebut, Vietnam belum menggunakan skuad terkuatnya dalam tiga lagam lawan Indonesia. Namun dalam pertandingan Vietnam yang kalah dari Indonesia tahun ini, kami belum menggunakan skuad terkuat. Menurut saya sepak bola Vietnam memiliki personel yang bagus. Jika kita manfaatkan personel yang ada secara maksimal, Vietnam juga akan sangat merugikan semua lawan di Asia Tenggara. Ujar Chong Min dikutip dari downtree.com.vn Menariknya pelatih berusia 53 tahun tersebut juga menyebut bahwa rekor apik melawan Vietnam bisa menjadi bumerang bagi Indonesia. Ia menilai para pemain tim Nas Indonesia memiliki ciri khas mudah berpuas diri ketika meraih kesuksesan. Chong Min pun memprediksi, perasaan tersebut akan muncul dalam diri para pemain Indonesia saat kembali bersuad dengan Vietnam. Terima kasih telah menonton!